Al-Fatihah 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 Sebenarnya dalam hal kebaikan Orang yang sangat baik Menganggap kebaikan yang dilakukan itu Tidak bisa dinisbatkan kepada dirinya Kalau ditanya bagaimana sholatmu Allah Zakatmu Allah Sedekamu Allah Cuman ada orang yang menyelewengkan Urusan maksiat Dari mana kau berzina Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Baik Yang jelas akhirnya muncul Dua kelompok yang dinukir Lepakar Akidah Ada kelompok Qadariah Ada kelompok Jabariah Qadariah mengatakan aku bisa Jabariah mengatakan semua dari Allah Ini adalah sesat semuanya Ahli Sunnah mengatakan Apa? Bahaya ini Ahli Sunnah wal-Jamaah adalah tengah-tengah Tidak ke Jabariah Tidak ke Qadariah Yang tengah-tengah ini yang benar Tentang pekerjaan seorang hamba Di hadapan kuasa Allah Kan begitu Jadi bagaimana agar kita bertanggung jawab Dengan pekerjaan kita Supaya tidak kita nisbatkan kepada Allah Lalu kita cuci tangan Tidak bisa begitu Karena saya sadar Saya bisa mengangkat ini Saya melakukan nih Saya nyubit orang Saya sadar itu semuanya Maka kalau kita bicara tentang taklif itu Kan harus ada kesadaran akal Dan ada kemauan dalam diri kita Sehingga kalau ada orang nabrak Tidak sengaja Tidak dosa dia Orang sudah lampu hijau Dia jalan Tiba-tiba orang nyebrang nabrak Tidak dosa dia Memang urusan sama polisi Tapi kalau ada orang jalan Ditabrak dengan sengaja Membunuh dengan beso Dosa dia Dihukum Tidak sengaja Tidak dosa Makanya tidak sengaja Tidak ada irotah Tidak ada kemauan Jadi kemauan ini punya peran penting Nah kemauan kita ini ada Tidak harus ditakit Makanya Sederhananya begini Kita itu Berbuat Akan ditanya Dan dipertanggungjawabkan oleh kita Adalah Kalau kita melakukan itu semua Dengan kemauan kita Dengan irotah Aku berkendak Aku mau melempar orang Aku berkendak melempar orang Tapi kalau melempar ke sengaja Tidak dosa Contohnya Kita melempar ke sana Tidak tanya mantul Kena temannya Yang tidak dosa Dan dia Tidak mengira Kalau kejadian seperti itu Tapi kalau dengan Sengaja-sengaja Dicari matanya Kena dosa dia Jadi ada irotah Kemauan kita ini Lalu bagaimana Dengan kuasa Allah Dan kemauan Allah Nah ini Bagaimana menggabungkan ini Sesuai dengan kenyataan Yang selama ini kita saksikan Kita merasakan Saya berkendak kok Saya berkendak Tapi suatu ketika Saya tidak berkendak Inilah menjadikan orang sadar Ulama sadar Saya berkendak nih Saya mengambil polpen Saya menulis Saya berkendak Saya melempar berkendak Tapi ada suatu ketika Saya tidak berkendak Hilang kendak Dari saya Oh saya itu hobi makan Satewak Sambil pakai Sambil bawang sama kecap Tak tahunya Sekarang dikasih Tidak mau Kenapa? Demam Kok tidak suka? Tidak tahu Kan kamu hobi dulu Iya Terus sekarang tidak mau Tidak mau Makan tidak bisa Loh kenapa? Kendaknya sudah Tidak ada lagi Tidak bisa dimaksain Dan kita merasakan Lalu bagaimana Memahamkan makna ini Antara Irodah kita Kauan kita Dan kauan Allah Jawabnya sederhana Allah yang maha berkendak Tidak ada yang terjadi Di semesta Kecuali kendak Allah Makanmu Tidak makanmu Adalah kendak Allah Kita bisa berencana Mau makan Lapar Makan Pergi ke dapur Mau mangkal nasi Gambaran kita kenyang Tak tahunya Pakat telan sendok Tidak jadi kenyang Ayo Berarti apa? Kita menginginkan Tapi Allah tidak menginginkan Tidak jadi kok Tapi kita menginginkan kenyang Allah inginkan Jadi makan Enak Lahab Cocok Lauknya Kenyang Saya menginginkan kenyang Tapi Allah tidak menginginkan Tadi Nyangkut duri Di lahir Tidak jadi Kan gitu Jadi Tidak semua keinginan kita Terpenuhi Kenapa? Kapan keinginan kita Tidak bisa terpenuhi Kalau Allah tidak menginginkannya Makanya sederhana Panjang lebar Dibahas oleh para ulama Disimpulkan dalam makna sederhana Jadi Kehendakmu itu adalah nyata Kamu berkendak Itu yang akan ditanya oleh Allah Jadi orang memlakukan zinah Dengan kehendaknya Kalau zinah tidak sengaja Tidak Contohnya Orang wanita diperkosa Di bios dan sebagainya Yang tidak dosa dia Karena tidak sengaja kok Jadi menjadikan hukum Karena sengaja Kehendaknya itu Karena sengaja Kehendaknya Lalu bagaimana kehendak kita ini Hakiki Kalau tidak punya kehendak Tidak dihukum oleh Allah Jadi akan dihukum kita Dengan kehendak kita Kehendak mencuri Kehendak berzina Kehendak memukul Kehendak Nah ini Baik Lalu bagaimana Untuk menyatukan kehendak kita Dengan kehendak Allah Kehendak kita ini Seperti kudroh kemampuan kita Kita mampu Karena Allah memberikan Pada kita kemampuan Begitu juga kehendak kita Maka cara bacaan senana Saya berkehendak Untuk minum Saya berkehendak Untuk nolong Saya berkehendak Untuk berkehendak Berkehendak Karena Allah menghendakiku Berkehendak Maka aku berkehendak Sederhana Jadi tetap kembalinya Kehendak Allah yang hakiki Allah menghendakiku Berkehendak Maka aku berkehendak Lalu aku berbuat Sesuai dengan kehendakku Itulah aku akan dihukum Jadi Sederhana Allah menghendakiku Berkehendak Maka aku berkehendak Dan kehendak akan Aku nyata Benar-benar berkehendak Sebenarnya ini Kalau Allah tidak menghendakiku Berkehendak Aku tidak akan berkehendak Alangkah banyaknya Pencuri diajak nyuri Tidak mau kok Tidak berkehendak dia Kenapa aku berkehendak Jadi ini Jadi sederhana ya Jalan tengahnya Ahli sunnah wal jamah Selipat dengan Tariqasab lah Kasabnya imam Mbulasan Ashari Adalah maknanya begini Kalau kita cermahkan Allah menghendakimu Berkehendak Maka dengan kehendak Allah inilah Kamu menjadi berkehendak Maka engkau akan Dihukum dengan Kehendakmu Jika Allah Tidak menghendakimu Berkehendak Maka kamu tidak akan Berkehendak Contohnya Suruh makan Tidak mau Suruh melakukan Tidak mau Karena Allah Tidak menghendakimu Berkehendak Di saat Allah Memberikan kepadamu Kehendak Lalu engkau berkehendak Engkau akan ditanya oleh Allah dengan kehendakmu itu Jadi semua Kalau ditanya Kenapa kau lakukan Aku sadar kau ya Allah Berkehendak Iya Itu sampai disini InsyaAllah Selesailah Kita akan keluar Daripada kesesatan Kaum Jabariyah Dan kita akan keluar Dari kesesatan Kaum Qadariyah Menjadi Kaum Ahli Sunnati Wal Jamati Al-Asyariyati 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 Al-Asyariyati